Halo, bersama saya lagi Sugeng Dalu, Sugeng Injing, dan Sugeng-Sugeng lainnya Di waktu kalian menonton video ini Kali ini saya akan menutorialkan Bagaimana cara memakai jari Dimana jari ini adalah salah satu bagian Dari baju adat jawa Yang patut kita tanggalkan sebagai orang jawa Oke, langsung saja ya Ini dia jari-nya Langsung kita ambil Oke, kita sudah mendapatkan jari-nya Kita buka Ini adalah jari motif Sulu Seperti ini Bisa kalian lihat Saya akan menutorialkan Dengan dua cara Memakai jari Sulu ini Oke, kalian simak Oke Kita lipat Seperti ini Sampai di sisi bagian pinggang Nah, seperti ini Ini cara memakai untuk laki-laki Kalian bisa dry seperti ini Lalu diikat Ini cara pertama Dikat Ya Dikat biar kuat Oke Nah, ini Seperti ini Kaki Tidak boleh Seperti ini Ya Nanti Kalian akan Kesulitan Untuk berjalan Kalau seperti ini Ini perempuan Sedangkan laki-laki harus Seperti ini Jaraknya ya Langsung Ada ini Kita beri Namanya Kalau di Jawa itu Sebagai Apa ya Penghias Ya Agar terlihat bagus Ya Oke Rapikan Nah Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oke Cara merapikannya Oke Lihat bagus Sudah Langsung Kita Lipat Seperti ini Ditaruh di Samping Ya Agar tidak Bertujuannya Agar tidak Mendul Ya Atau Kayak Benjolan Di bagian tengah Ya Nah Begini Langsung Dilipat Ditarik Ke atas Nah Seperti ini Agar tidak Ke bawah Tidak terkena Tanah Ataupun Air Jika melewati Dan berjalan Oke Seperti ini ya Bagus Cara Meluruskannya Seperti ini Oke Sekarang Kalian Lihat Beginilah Tutorial Pertama Memakai Jari Oke Yang kedua Ini Cara yang pertama Silahkan Begini ya Meskipun Kalian ini Tidak Udah Cara yang kedua Kita Kita Buka Yang tadi Simple Dan ini Agak rumit Ya Seperti ini Kita Mengandalkan Jepitan 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 Harus Benar-benar Dijepit Oleh Yang Ini 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 Dilakukan Kalau Waktunya Itu Tidak Memungkinkan Agar Cepat Nah Di Bulat Seperti ini Seperti ini Dilipat Untuk jarak Tetap ya Di Atur Sedemikian rupa Ini Tetap Kita Ikat Ini Taruh Sini Beda Kayak tadi Ya Beda Di Nah Ya Dilipat Lipat 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 Dan Lipat Oke Di Rapikan Seperti ini Ya Tetap ya Agar Tidak Penjolan Ditaruh Di Samping Seperti ini Kita Lipat Bisa Kita Atur Lagi Sedemikian rupa Agar Terlihat Cantik Oke Bisa Lihat Perbedaannya Nah Ya Ini Jika Kalian Terburu-buru Nah Oke Itu saja Dua Tutorial Dari saya Kayaknya Kurang Mantap Ya Tanpa Setelan Kalau Hanya Seperti ini Yuk Langsung Kita Pasang Baju Adatnya Dan Sekaligus Udingnya Wah Gimana Oke Sekian Dari Tutorial Saya Sugeng Engjing Sugeng Siang Sugeng Sugeng Dimana Kalian Berada Saat Menonton Video ini Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Di bawah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax